Harga ikan laut yang dijual di sejumlah pedagang yang ada di pasar tradisional Kabupaten Gorontalo mengalami kenaikan hingga 50%. Dari pantauan Mimosa TV di pasar Soping, Sentar, Limbo atau semua jenis ikan laut mengalami kenaikan harga kibat kurangnya stok dari nelayan. Salah seorang penjual ikan mengatakan kurangnya stok ikan dikarenakan kondisi cuaca seperti angin kencang dan ombak tinggi yang melanda perairan Gorontalo sehingga membuat banyak nelayan yang enggan melaut. Kondisi ini memicu terjadinya kenaikan harga jual ikan seperti untuk satu box yang biasanya diambil dengan harga 900 ribu rupiah, kini menjadi 1.500.000 rupiah. Sementara itu untuk penjualan di pasaran, para pedagang yang biasanya menjual 10 ribu rupiah per 3 ekornya kini dijual 20 ribu rupiah per 4 ekornya. Sementara itu meskipun harga ikan mengalami kenaikan namun tidak membuat sejumlah pembeli berkurang, namun tidak sedikit pula para pembeli yang mengeluhkan terjadinya kenaikan harga ikan tersebut. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mawartagan